selamat datang kembali lagi di channel ini ya pada video kali ini kita bakal coba rebuild tim lagi di game Viva 2023 ini guys ya kalian sudah bisa lihat di layar itu kita bakal rebuild Juventus bukan Pio Monte Calcio lagi tapi Juventus di Viva 23 ini mungkin kalian udah nggak ada yang tahu juga gitu kalau misalkan di Viva 22 dan sebelumnya itu Juventus masih pakai nama Pio Monte Calcio tapi di Viva 23 ini Juventus kembali menggunakan nama aslinya gitu karena sudah lisensi dengan ie gitu kan tapi sebelum itu mungkin gua bakal kasih lihat buat sejarahnya Juventus itu terbentuk ya Juventus disini dibentuk pada tahun 1897 untuk Juventus ini dia sudah 36 kali juara skudeto gitu dan untuk Juventus ini udah dua kali juara UCL yang pertama di 1985 dan juga yang kedua itu di 1996 itu soh mungkin kita bakal rebuild Juventus karena juga Juventus di season 2022-2023 itu itu mereka itu finish di posisi 7 itu karena mungkin ada pelanggaran juga dan pengurangan poin gitu kan di rebuild kali ini gua bakal coba untuk Juventus memenangkan UCL lagi kali ya soh tanpa berlama-lama kita mungkin langsung lihat dulu aja untuk squad Juventus itu seperti apa ya guys ya let's go ya ini dia guys untuk squad dari Juventus itu sendiri kalian bisa lihat di sini ada Plachovic terus juga ada Kostik ada Federco Ciesa di sini lalu ada masih ada Pogba juga ya kan dengan overall 84 nih udah bagus banget gua sebenarnya enggak serg sih pakai tiga back mungkin gua bakal ganti pakai 433 atau 4231 ya lihat nanti lah ya dan disini yang baru gua sadar adalah locateli belum dipermanenin gitu di Viva 23 ini ya mungkin kita bakal permanenin locateli sih untuk kedepannya gitu dan mungkin kita langsung ke rekapan transfer aja gitu siapa yang gua jual dan juga siapa yang gua beli gitu ya bisa let's go oke guys ini dia ya sesuai janji gua juga gua bakal permanenin locateli disini real face juga gua permanenin dari kalau nggak salah Sassuolo ya gua permanenin di 54,4 juta euro dan emang ini udah dari sananya gitu nggak bisa dinego lagi guys untuk locateli dan ya gua langsung permanenin aja disini buat menjadi CDM utama kita so welcome to the club sekali lagi buat locateli ya gisian Oke guys gua lupa ngasih tau kalian kalau misalkan kita dapet transfer budget 186 juta udah gua pakai untuk permanenin locateli gitu kan jadi sisa 127 juta dan mungkin kita bakal lihat untuk pembelian berikutnya gitu kita bakal beli siapa yang siap Oke guys nampaknya ini dia penjualan pertama kita ya gua jual Bonucci disini centerback kita ya gua tahu Bonucci itu legend dari Juventus namun seperti live live juga gitu kan dia juga udah dijual oleh Juventus yang gua jual disini ke AS Monaco gua jual 11 juta euro so good luck disana buat Leonardo Bonucci yang kita jual ke AS Monaco 11 juta Oke guys ini dia untuk penggantinya Bonucci disini gua beli Edmond Tapsola dari Bayer Leverkusen ya gua beli disini di harga 35,5 juta cukup bargain juga disini so welcome to the club buat Edmond Tapsola Oke mungkin untuk kita menghemat budget disini guys karena gua butuh rightwing juga mungkin gua bakal pulangin Dejan Kulusevski disini karena ya gua butuh rightwing cuman karena budget terbatas Kenapa enggak kita recall aja gitu dari Tottenham hotspot ya guys ya Jadi mungkin gua bakal recall aja di sini untuk Kulusevski ya langsung kita pulangkan jalan aja ya Welcome to the club buat Kulusevski Oke guys ini dia penjualan berikutnya gua jual Philip Kostik ke Tottenham Hotspur 70 juta ya karena Kostik ini kalau misalkan gua coba ubah ke leftwing itu enggak bisa gitu jadinya ya gua jual aja ke Tottenham ini lucu sih soalnya kita akan pulangin dengan Dejan Kulusevski dan juga kita malah ngejual Kostik gitu ke Tottenham so good luck disana buat Philip Kostik ya gua juga jual Daniel Rugani juga disini guys ke Arsenal di angka 7,2 juta so good luck disana buat Daniel Rugani Oke guys karena disini gua perlu striker cadangannya si Vlahovic ya gua beli striker terrotasi disini yaitu Mosikeyan sebenarnya ini Mosikeyan itu kan di loan ke Juventus tapi disini gua permanenin aja karena gua butuh striker cadangan so welcome sekali lagi buat Mosikeyan disini yang bakal menjadi pelapisnya Vlahovic gitu Oke guys ini dia pembelian berikutnya pemain bintang baru datang ke Juventus disini ya karena gua butuh left-back baru disini karena efek alexandro itu sudah tua umurnya 31 tahun jadi kita perlu left-back baru gitu ya disini gua beli Jose Gaya dari Valencia FC harganya cukup bargain sih kalau menurut gua disini kalau nggak salah harganya itu gua beli di angka 33 juta so welcome to the the club disini untuk Jose Gaya yang bakal menjadi left-back utama kita pada rebuild Juventus kali ini ya di sini gua jual Rabiot guys karena mungkin efek susah naik overall juga gitu jadi gua jual aja Adrian Rabiot gua jual ke Napoli FC disini di harga 35 juta euro so good luck disana buat Adrian Rabiot mungkin berarti kita perlu cari center mid baru gitu disini Oke ini dia guys penggantinya dari Adrian Rabiot di sini kita beli pemain bintang lagi ya kan yaitu Bruno Guimares disini ya Bruno Guimares bakal menjadi penggantinya Adrian Rabiot karena udah kita jual juga ya kan dia bakal menjadi CM utama kita juga gitu bersama Pogba disini ya ini dia Bruno Guimares diperkenalkan ke publik langsung pakai nomor 28 cocok sih buat dia gitu ya gua beli dari Newcastle United juga di harga kalau nggak salah itu harganya 67 ya betul 67,5 juta dari Newcastle United so welcome to the club disini buat Bruno Guimares dapat ratingnya juga mantap sekali ya guys nampaknya disini kita harus menjual kapten kita gitu yaitu Danilo yang gua jual ke Real Sociedadat ya karena mungkin umurnya udah tua juga 30 tahun jadi gua memutuskan untuk jual aja ke Real Sociedadat disini di harga 35 juta euro so good luck disana buat Danilo berarti kita perlu like back baru disini dan gua udah tahu gitu pengganti Danilo itu siapa ya guys ya Oke guys ini dia pengganti dari Danilo disini guys yaitu gua beli Ajmat Hakimi dari PSG ya guys ya ya walaupun nggak realistis tapi nggak masalah sih karena gua butuh right back gitu karena opsi right back itu sangat sedikit ya guys ya jadi gua beli Hakimi aja disini ya ini dia Hakimi langsung diperkenalkan ke publik Juventus langsung pakai nomor 6 dia mantap sekali nih buat Hakimi yang gua beli dari PSG di harga 61,5 juta euro gitu ya cukup bargain lah menurut gue disini so welcome to the club buat Acemar Hakimi alright boys karena gua perlu pemain rotasi disini karena Jose Gaya belum punya pemain rotasi jadinya gua beli liveback baru yaitu Fabiano Parisi disini dari Empoli ya gua beli di harga 26, juta euro cukup bargain komod gua so welcome to the club buat Fabiano Parisi Oke guys karena gua butuh winger rotasi atau cadangan disini ya gua beli Brennan Johnson dari Nottingham Forest ya gua beli 12 juta disini dari Nottingham Forest karena gua butuh winger cadangan sih lebih tepatnya atau winger rotasi so welcome to the club buat Brennan Johnson disini two hours later alright guys disini kita udah sampai deadline day mungkin gua langsung bakal kasih lihat ke kalian gitu buat rekapan transfernya Oke guys ini dia untuk rekapan transfer rebuild Juventus musim pertama di bursa transfer musim yang panas kali ini ya karena gua butuh liveback cadangan gua beli parisi disini gua beli dari Empoli lalu Danilo gua jual ke Real Sociedadat Brennan Johnson yang gua beli dari Nottingham Forest lalu Ahmad Hakimi yang kita beli dari PSG lalu cuarda cuatrado gua jual ke Liverpool karena efek udah tua juga faktor umur Bruno Guimares yang gua beli dari Newcastle United lalu Rabiot yang kita jual juga ke Napoli FC Da Grascia gua jual ke Aston Villa karena striker udah numpuk gitu kan lalu Alexandro yang gua jual ke AC Milan Jose Gaya yang gua beli dari Valencia FC pengganti dari Alexandro Iling Junior gua loan dulu ke Real Sociedadat biar kita sekolahin dulu aja Moise Kean kita beli dari Everton disini lalu Daniel Rugani kita jual ke Arsenal karena faktor umur juga lalu Kostik gua jual ke Spurs karena dia nggak bisa diubah ke left wing gitu jadinya nggak cocok buat formasi gua guys jadi gua jual aja ke Spurs ini keeper ketiga kita Pinso Clio gua jual ke Celtic Garovani keeper keempat Juventus gua loan dulu lalu Tapsoba yang kita beli dari Leverkusen Bonucci gua jual ke AS Monaco lalu Kayo Jorge gua loan dulu striker keempat kalau nggak salah ya gua sekolahin dulu aja lalu Baranesia disini CDM muda juga gua loan dulu ke Los Angeles lalu yang terakhir disini kita permanen Lokateli udah itu aja sih paling guys untuk rekapan transfer rebuild Juventus season pertama ini gitu di bursa transfer musim panas selanjutnya mungkin kita bakal langsung menuju pertengahan musim aja karena gua nggak tahu lagi gitu mau beli siapa ya bisa kita lihat untuk progress dari Juventus di musim pertama ini apakah lolos ke 16 besar atau enggak ya bisa langsung aja kalian let's go Oke gua kayaknya sedikit lupa disini ini untuk squad kita pada musim pertama ini bisa kalian lihat di sini dan budget kita juga sisa 57 juta gua nggak tahu mau beli siapa tapi ya mungkin di winter transfer kalau misalkan ada yang cedera atau apa kita bakal beli pemain lagi gitu tapi untuk sekarang gua kayaknya udah cukup puas sih sama squad ini gitu Oke ini dia guys untuk progress Juventus di UCL kalian bisa lihat di sini ya gua juga lupa ngasih tahu ke kalian kalau misalkan Juventus itu berada di grup H ya itu dengan adanya PSG heran fan dan juga Benfica cuman di luar dugaan di sini Benfica malah nggak lolos ke Europa League itu malah heran fan yang lolos ke Europa League di sini oke dan kita ya juara dua di sini untuk di grup H kita lihat untuk crown of 16 kita ketemu sama siapa kita ketemu sama atletico Madrid di sini ya oke lawan yang cukup tangguh juga menurut gua di round of 16 lalu untuk PSG ya lawan PSG lebih sulit sih ketemunya Real Madrid tapi ini unik gitu loh kalau misalkan di sini kita berdua Juventus dan atletico Madrid itu ketemu sama duo Madrid gitu di sini jadi mungkin di winter transfer gua enggak tahu mau beli siapa cuman kita lihat nanti kalau misalkan ada nanti gua kasih tahu kalau enggak ada kita langsung lanjut ke babak 16 besar UEFA Champions League disini Oke ini dia guys mungkin gua butuh center back baru di winter transfer ini dan gua beli pemain rotasi sih yaitu gua beli Censel Mbemba yang gua beli dari Olympic Marseille di harga 25,5 juta euro so welcome to the club buat Censel Mbemba yang bakal menjadi pemain rotasi center back kita gitu Oke di winter transfer ini gua banyak lon pemain Academy kalian bisa lihat di sini yaitu Esposito gua lon ke Pauli lalu Galo pemain Akademi juga gua lon ke West Ham lalu Oros yang gua lon dari Arsenal sebenarnya cuman buat kedalaman squad doang gitu lalu Mbemba yang kita beli dari Olympic Marseille 25,5 juta Bowen pemain Akademi gua lon dulu Longo juga gua lon Barbieri yang gua jual ke Spurs 1,3 juta karena dia left back ketiga kalau nggak salah jadinya gua jual aja gitu ya itu dia sih guys paling buat rekapan transfer di winter transfer pada musim pertama rebuild Juventus ini kita mungkin langsung aja menuju ke babak round of 16 atau babak 16 besar Champions League kita bakal ketemu Atletico Madrid gitu kan let's go Oke round of 16 disini Juventus melawan Atletico Madrid kita bakal main di Allianz Stadium dulu gitu kita langsung skip and play aja ya dan mungkin ini buat line up dari Atletico Madrid masih ada Depay Griezmann the Paul juga masih ada Oh dia punya screener ya pemain barunya ya itu dia So kita bakal coba quick sim aja di sini guys Apakah Juventus bisa menang di Juventus Stadium atau di Allianz Stadium kita langsung quick sim aja di sini tanpa berlama-lama dan hasilnya yaitu kita lihat 1-0 dulu goal dari Vlahovic di menit ketujuh dan mungkin kita bakal langsung menuju ke leg kedua kita bakal main di home ground-nya Atletico Madrid gitu let's go work boys second leg disini Juventus melawan Atletico Madrid kita bakal main di Metropolitano yaitu home ground dari Atletico Madrid ini dia masih sama ya buat line up dari Atletico dan mungkin kita langsung coba quick sim aja gitu Apakah kita bisa menang dari Atletico Madrid kita bakal coba quick sim aja langsung dan hasilnya adalah 2-0 kita menang goal dari Vlahovic dan juga Paul Pogba disini mantap sekali kita lolos ke kuartal final UCL disini guys let's go muset guys eh quarter final disini kita ketemu Real Madrid dan ya mungkin kita bakal coba langsung skip and play aja disini kita main di Bernabeu dulu home ground dari Real Madrid ini buat line up dari Real Madrid disini masih kebanyakan pemainnya dunia asli gitu paling ada ya kayaknya ini pemain dunia asli semua sih enggak tahu nih Real Madrid kayak nggak beli pemain disini dan ya udah mungkin kita bakal coba quick sim aja disini Apakah kita bisa menang ngelawan Real Madrid di quarter final please Apakah bisa guys kita bakal langsung quick sim dan hasilnya adalah dua sama dulu gua dari Benzema Ciesa dan juga Vlahovic dan Vinicius Junior juga ngegolin gitu yuk kita langsung ke second like disini bakal main di Juventus atau home ground Juventus langsung aja ya bisa let's go alright second like quarter final melawan Real Madrid kita bakal main di home ground kita di dari Allianz Stadion home ground dari Juventus ini ya masih sama sih buat buat line up dari Real Madrid cuman gua berharap bisa lolos sih Coba kita bakal coba quick sim aja disini kali Bismillahirmanrim Apakah kita bisa menang luar Real Madrid Yes menang 2-0 gol dari Vlahovic dan Vlahovic dapat brace disini mantap kita lolos ke semifinal guys kita comeback Real Madrid ya sosok itu Real Madrid Oke kita langsung lanjut ke semifinal bakal lawan siapa nih semifinal ya Waduh semifinal kita ketemu Liverpool di sini guys kita bakal main di leg pertama ini di anfield atau di home ground dari Liverpool kita skip and play miss aja dulu disini dan India buat line up dari Liverpool kayaknya masih pemain dunia asli Oh enggak ada kuadu disitu ya Oh kita ketemu sama pemain kita lagi ya kuadu disini guys dan ya itu dia untuk line up Liverpool kita bakal coba quick sim aja disini main di anfield kita coba ya Apakah kita bisa menang luar Liverpool di anfield karena anfield nya Liverpool angker gitu dan kita coba quick sim aja disini dan hasilnya adalah dua sama dulu gol dari Luis Dias Hakimi dan aduh Hakimi kena kartu kuning guys Oh my god who the hell cares Hakimi dapet brace disini Oke kita bakal lanjut ke second leg main di home ground kita di alian stadium Oke guys second leg disini lawan Liverpool kita bakal coba main di alian stadion home ground dari Juventus aduh Hakimi kenapa kartu merah guys Aduh apakah kita bisa menawan lawan Liverpool disini agregat masih dua sama guys ya udah kita bakal coba aja quick sim disini Apakah kita bisa menang lawan Liverpool kita lihat hasilnya yaitu 3-1 kita menang langsung cuy gila dibawa ke extra time disini cuy gila banget coba kita lihat disini go dari Vlahovic di menit 80 lalu dibalas Luis Dias Vlahovic lagi dan Bruno Guimaraes sebagai penyelamat kita disini let's go kita di musim pertama langsung masuk ke final UCL guys Wah kita bisa rebuild cepet berarti nih rebuild any% kalau orang-orang bilang disini let's go Oh my god mantap sekali Juventus kita langsung lihat ya untuk lawan kita di final UCL bakal siapa gitu ya guys ya let's go ya ini dia guys untuk final UCL pada musim pertama rebuild Juventus no anyways kita bakal melawan Manchester City disini lawan Haaland dan kawan-kawan ya kan tapi kalau kita flashback sebentar dari grup stake round of 16 quarter final sama semifinal kita lawannya susah-susah gitu di grup stake kita ketemu sama PSG round of 16 nya ketemu Atletico Madrid di quarter finalnya ketemu Real Madrid duo Madrid kita kalahkan lalu di semifinal ketemu wakil Inggris yaitu Liverpool dan untuk final kita ketemu wakil Inggris lagi gitu yaitu Manchester City disini yang bakal gua mainkan tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu untuk kompetisi lainnya siapakah yang menang disini kita cek untuk Europa League di sini yang menang Arsenal 3-0 mantap sekali lalu untuk Conference League yang menang disini Azit lawan Venerbahce 31 Oke congrats lalu untuk Oh my god disini untuk seri A kita berhasil juara seri A Juventus berhasil meraih Scudetto kembali disini dengan buset 102 poin coy kita tiga kali draw dua kali kalah doang disini udah kayak Liga Petani seri A sekarang bener-bener dikuasai Juventus mantap sekali musim pertama kita bisa langsung juara seri A disini oke untuk selanjutnya yes Coppa Italia juga kita berhasil menang lawan Napoli kita menang adu penalti ternyata lalu untuk UEFA Super Cup disini yang menang Real Madrid dari Frankfurt 1-0 congrats buat mereka dan ini dia untuk UCL nya ya guys ya kita bakal lawan Manchester City Oke sebelum final mungkin gua bakal kasih lihat ke kalian statistik para pemain gol terbanyak asis terbanyak siapa ya guys ya Oke kita lihat untuk statistik pemain kita kita lihat gol terbanyak dicetak oleh siapa Flahovic ya guys ya 42 gol gila emang Flahovic plus 5 overall gitu langsung overall dia 89 mantap sekali lalu Ciesa juga ngegoalin 27 banyak juga Pogba loh dia juga udah umur 30 tapi masih bisa banyak cetak gol disini 15 gol mantap Hakimi diluar dugaan guys gila dia right back loh dia right back tapi ngegoalin 12 banyak banget dan di Champions League dia juga penyelamat kita gitu kan waktu di semifinal kalau nggak salah Gui Mares juga ngegoalin 8 Kulusepsi gua nggak tahu kenapa tapi dia plus 5 overall disini 7 gol doang Angel di Maria walaupun udah tua disini minus 2 overall tapi masih bisa ngegoalin ya mantap dan OC Gaya pun gila masih bisa naik sih dia mantap sekali lalu untuk Moskian disini striker cadangan kita juga nyetak 3 gol mantap sekali plus 3 overall lalu untuk asis terbanyak Oke Kulusepsi ternyata asis terbanyak ya dia nggak banyak cetak gol disini tapi at least asis paling banyak gitu kan lalu Pogba 9 asis mantap Hakimi gila sih nih pembelian paling worth it kalau kata gua disini ngegoalin 12 kali asisnya juga tujuh gitu mantap sekali emang kalau KT Li plus 4 overall juga nge-assist 7 OC Gaya juga nge-assist 6 gitu gua nggak tahu kenapa disini untuk Bruno Gui Mares malah ngasih lima asis doang ya guys ya Wih liatab soba Oh dia juga ngegoalin guys dua gol dari Edmund Tabsoba walaupun cuman plus 2 overall disini tapi ya dia tiga asis sih mantap juga yaitu dia untuk statistiknya teman-teman kita makin langsung mainin final ucil aja disini review moments later Oke guys kita bakal coba mainin final ucl disini kita bakal lawan Manchester City kita main di Turki guys kita langsung skip and play aja sebelum itu ya kita lihat dulu disini untuk line up City dah halan tentu saja masih ada halan Benado Silva Rodri de Brune masih banyak pemain aslinya gitu tapi disini untuk right back sama left back ada pemain baru gitu yaitu Guerrero dan Carvajal dan untuk squad kita ya kalian udah lihat tadi ya kan ini udah mantep banget mungkin gua bakal startingin di Maria dulu disini gantiin pulusevski juga lalu udah sih paling itu aja ya kita mungkin langsung aja disini untuk main final ucl melawan Manchester City semoga bisa menang disini semoga bisa menang disini ya guys ya yuk langsung aja mungkin kali ya let's go cuy Oke ini dia guys untuk cutscene baru ya baru ada di FIFA 23 juga ya mungkin kalian juga udah tahu gitu kan untuk cutscene nya disini air link kalian ya kita langsung skip aja ya guys ya live next on EA TV Oke final UCL main di Turki tuh fotonya foto Ederson disini guys nah ini dia Champions League karena Manchester City melawan Juventus gua nggak begitu nyangka sih disini kita bisa satu musim doang harus rebuild any% disini untuk Juventus gila banget cuy ya karena mungkin kita beli pemain-pemain yang bagus sih jatuhnya ya kayak Bruno Gui Mahrez gitu kan lalu beli Hakimi Jose Gaya itu pemain bintang sih jatuhnya kalau menurut gua disini dan ini dia untuk City masih ada Mahrez masih ada Bernardo Silva Haaland juga of course God dari segala God Lord Grealish juga masih ada disini mantap sekali dan ini dia piala yang bakal coba kita menangkan gitu kan dan ini untuk line up dari Manchester City kalian bisa lihat sendiri ya kan pemain barunya Carpahal dan juga Guerrero ya tapi Kyle Walker masih ada gitu dan ya kita langsung aja mungkin guys untuk melawan Manchester City di sini good luck heaven ya Waduh Haaland cuy hati-hati sama Haaland Riyad Mahrez masih Riyad Mahrez selagi kita bisa menang ya untuk melawan Manchester City karena Manchester City ya kalian juga udah tahu punya Haaland gitu kan bahaya juga tuh oke Kevin dia belum Bernardo Silva uh gila shooting dari Haaland disitu kita harus hati-hati sih masalahnya Haaland cuy gila waduh waduh oke aman aja guys ya ampun susah banget cuy waduh Haaland cuy Haaland udah bawa bola tuh udah auto ketar ketir dah waduh 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 oke nice Bremer let's go oke nice yuk bawa dulu wah gila Laporte kenceng banget larinya cuy gila oke santai Chiesa hopper dulu aduh gak bisa cuy oh Chiesa kosong wah gila Ederson coon oke kita coba Corners kok gila ini terlalu maju kayaknya oke Jose Gaya yuk bawa dulu oke alem lah kenapa upahannya kalau KTL yuk kocok holy shit man waduh nice tapsoba oke yuk bawa dulu yuk wuuh kosong kita coba wah gila hampir gue beruna gue maris tadi disudah waduh kurang 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 apa hal disini wah gila langsung oper ke Haaland cuy wah nice banget oke kita harus ngantongin Haaland sih oh nice banget Jose Gaya waduh waduh langsung dipotong sama Rodri guys oke aman aja ini City terlalu OP sih gila cuy kita di pressing banget woi wuuh gila sesni disitu hampir aja kita dibobol sama Erling Haaland ngeri juga ya oke Guerrero eh mares wuh langsung nge-shoot loh eh kita ada peluang emas tadi tapi belum bisa golin gitu nah kosong tuh ya aduh wuuh 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 iya 1-0 1-0 kita unggul dari City ya guys ya hi 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 mantap sekali walaupun tadi ya ini dia Bruno Guimarez gagal lingkung masih ada Flachovic disitu yang berhasil nge-golin dari Gawang Ederson mantap sekali guys oke gila emang Flachovic gacor banget sih ken bapak pertama kita langsung lanjut bapak kedua ya guys ya oke bapak kedua guys disini kita masih unggul 1-0 doang sih dari City masih belum aman gitu kan kita coba disini yah salah wuuh 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 Ederson lewat wuuh 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 mantap banget nih kalian lihat dah kan gua over nah kocak banget Ederson salah over kayaknya disitu yes 2-0 guys kita unggul goal dari Di Maria tadi hampir aja gila kita gak bisa nembus sembarangan sih mainnya di press banget nah yuk cs yuk crossing gak sih kita coba ya wah gila gak bisa crossing juga cuy oke gila gak bisa di ampel kan oh nice banget topsobat cuy tadi mau itu tuh power shoot tuh Haaland tuh yakin gua atas atas kosong gue yuk di Maria yuk pokba wah gila gak gua pokba oh my god hampir aja 3-0 guys yuk serang lagi yuk wah kosong banget Flahovic 3-0 guys disini wah gila itu kosong banget sih Flahovic sih door wah Ederson udah gak bisa apa-apa itu mantap sekali cuy 3-0 lawan Manchester City gila kita ayam-ayamin Manchester City guys udah sih ini wah udah fix menang sih oke gua bakal ganti pemain dulu kayaknya disini oke gua tarik di Maria buat Kluszewski main lalu Miretti juga gua ganti maksudnya main gantiin Pogba ya sama Mbemba tadi yang gua masukin gantiin topsobat oke nice Mbemba cuy mantap sekali wah gak bisa sih gak bisa di overlap sih itu sih main santai dulu aja wah gak bisa cuy oke nice itu dia itu dia tapi dipotong oleh Ruben Dias cuy waduh waduh Alan cuy ya ampun tiang hampir aja weh heh Marese kena bola sorry Marese ini kocok aja oke Flahovic wah gagol dong Flahovic yuk Miretty yuk kosong banget tuh Miretty coy Miretty wah gila masih kesave dong sama Ederson disana oke pergantian penerian Jose Gaya kita ya kenapa jadi jadi parisi dong yang ngangkat piala yaudah lah gak apa-apa lah kita lanjut guys oke oke itu dia teman-teman 3-0 kita hasil mengalahkan Manchester City di final UCL kali ini guys gila mantap cuy gol dari Flahovic dapet brace dia dan juga Angel Di Maria gitu kan Angel Di Maria agak kocak sih golnya sih itu bener-bener blunder dari Ederson gitu kan jadi kita akhiri aja ya mungkin videonya disini guys kita berhasil merebuild Juventus dalam waktu satu musim luang gila sih ini di luar dugaan banget gitu kan tapi emang isi pemainnya tuh GG kan dan ini dia kita bakal angkat trophy disini dan mungkin sekian aja dari gua disini kita bakal tutup video juga thank you semuanya yang udah nonton kalau misalnya kalian suka sama video ini kalian bisa like dan juga subscribe dan share ya ya itu dia guys akhir dari reboot Juventus kalian bisa untuk lihat pengangkatan pialanya disitu let's go Juventus dan gua mungkin pamit undur diri aja disini ya sampai jumpa di next content tolong keman thank you well these fans have certainly played their part haven't they they'll say with these moments they'll travel far and wide to follow their team they're loving every minute of this and why not they deserve it a performance of fire as well as ice they held their nerve when that was necessary and these celebrations will run long into the night well these are the moments they have to make the most of it doesn't happen very often does it these will be photos to cherish for years to come brilliant stuff and you are looking at the best club side in Europe